Halo semuanya, berikut adalah perolehan medali Olimpia de Paris 2024 update per siang hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Di posisi pertama ditempati oleh Amerika Serikat dengan 30 emas, 38 perak, serta 35 perunggu dengan total 103 medali. Kemudian disusul oleh China di posisi kedua dengan 29 emas, 25 perak, serta 19 perunggu dengan total 73 medali. Kemudian di posisi ketiga Australia, 18 emas, 14 perak, 13 perunggu dengan total 45 medali. Kemudian di posisi keempat, Tuan Rumah Perancis dengan 14 emas, 19 perak, 21 perunggu dengan total 54 medali. Di posisi kelima, Inggris Raya, 13 emas, 17 perak, 21 perunggu dengan total 51 medali. Di posisi keenam, Korea Selatan, 13 emas, 8 perak, 7 perunggu dengan total 28 medali. Di posisi ketujuh, Jepang, 13 emas, 7 perak, 13 perunggu dengan total 33 medali. Di posisi ke-delapan, Belanda dengan 11 emas, 6 perak, 8 perunggu dengan total 25 medali. Di posisi kesembilan, Italia dengan 10 emas, 11 perak, 9 perunggu dengan total 30 medali. Dan di posisi ke-10, Jerman, 9 emas, 8 perak, 5 perunggu dengan total 22 medali. Sementara itu, untuk negara Asia Tegara, Filipina berada di paling atas, yaitu di peringkat ke-26 dengan perolehan 2 emas, 2 perunggu dengan total 4 medali. Di susul Indonesia, yang berada di posisi ke-28 dengan 2 emas, 1 perunggu dengan total 3 medali. Kemudian, di posisi ke-3 ada Thailand dengan 32 medali. Dengan perolehan 1 emas, 3 perak, 2 perunggu dengan total 6 medali. Dan negara Asia Tenggara dengan suri yang sudah menghasilkan medali adalah Malaysia yang berada di posisi ke-76 dengan perolehan 2 medali perunggu.